Pemisah petugas gabungan Polres Cimahi di suhu Kaupaten Bandung Barat dan Jasa Marga menggelar razia dengan target kendaraan bertonase di Tol Purbalenyi, km 120 pada larang. Razia untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan maut terjadi kembali. Dalam razia tersebut, pemisah petugas mendapati kendaraan yang tidak layak jalan. Satu persatu kendaraan bertonase diperiksa oleh petugas gabungan, terutama berkaitan dengan kelengkapan surat-surat kondisi kendaraan serta kecepatannya. Razia kendaraan bertonase tersebut difokuskan di Tol Purbalenyi, km 120 pada larang Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan razia kendaraan bertonase tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasi patuh lodaya 2019. Razia kendaraan bertonase digelar pasca terjadinya kecelakaan maut di Tol, km 91, sampai Purwakarta, sekaligus untuk mengantisipasi kecelakaan yang sering terjadi di jalan tol. Kita dapat sembilan pelanggaran, yang mana ada tiga kendaraan kita amankan karena tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, sehingga tiga kendaraan ini kita amankan. Selain itu ada beberapa pengemudi yang tidak dapat menunjukkan sim, kita tilang juga, dan kendaraan yang banyak gundul, dan beberapa komponen untuk laksanakan penilangan. Selama dua jam razia, hasilnya petugas menemukan kendaraan dengan kondisi tak layak jalan, seperti ban gundul, rem yang tidak berfungsi dengan baik, dan kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat. Petugas pun terpaksa melakukan penindakan dengan cara kendaraan tersebut dikandangkan atau dilarang meneruskan perjalanan ke tempat tujuannya.